Halo semua, selamat bergabung kembali di channel Bunda Arsa Ningsi dalam acara Smart Lifestyle Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, layani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa Terima kasih atas donasi dari Yayasan Cinta Kasih dan para donatur Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih Di saat pandemi sudah berbagi untuk anak-anak di fabel kita Support kami dengan bernonasi melalui rekening Yayasan yang ada di deskripsi Oke, balik lagi hari ini kita sudah ditemani oleh Gungge Ari dan tentunya bareng Dr. Hastumah Utama Ya, harusnya Bunda sih ya, cuma semoga dimaklumi Oke, sekarang ada Gungge Ari, halo Gungge Ari, gimana kabarnya? Sehat Deg-degan nggak? Sedikit 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 itu sedikit deg-degannya apa sedikit yang deg-degannya? Sedikit yang enggak kayaknya Sedikit yang enggaknya, oke Gungge Ari, udah pernah sebelumnya ikutan di acara-acara Youtube-nya Bunda? Kalau mungkin tayang di Youtube-nya Bunda, kayaknya belum pernah Belum pernah ya, ini pertama kali ya Pernah Tapi kayaknya diomongin pernah ya? Pernah kayaknya Waktu toxic parenting kan korban kalau nggak salah Korban toxic parenting Oke, kita balik lagi ya Gungge Ari ini bakal sharing bareng kita menceritakan bagaimana penggunaan soul meter di sekolah ya? Ini ya Di kehidupan dia Iya, apa sih hari ini tentang pidato Menang pidato Lomba pidato Namanya lomba berani bicara itu Lomba berani bicara? Iya Emang takut bicara? Sepertinya emang takut Tapi buktinya Iya, buktinya ada di sini Oh ini setelah melewati Kalau sebelumnya diajak ke sini, diem kayaknya Terus kita yang bingung ya Kalau dia diem Oke, boleh cerita gimana? Jadi waktu itu memperingati bulan bahasa Terus sekolahnya itu ngadain lomba tiap angkatan Nah, Gungge Ari itu kepilih untuk mengwakilin kelas Dipilih sama ketua kelasnya Bentar dulu, Gungge Ari ini kelas berapa? Sekarang kelas 12 Waktu itu Kelas 12? Kelas lombanya itu pas kelas 11 SMA Oke, setahun yang lalu? Iya, setahun yang lalu Nah, lomba itu dipilih sama temennya Gwari kan gak pernah sama sekali ikut lomba-lomba gitu Itu tuh kayak pertama kali gitu Ikut lomba yang bener-bener ngomong Ngomong kayak gitu di depan Kayak gitu? Iya, ngomong kayak pidato gitu Oh, pidato Iya, ngomong Terus Gwari tuh dipilih sama temennya Mau nolak Gak enak Terus mau nerima juga sebenarnya Gak mau gitu Jadi Ya, kita jalanin aja gitu Terus tanya temennya Emang temen yang lain itu gak ada yang mau ikut Kenapa tuh pada gak mau ikut Gungge Ari malah mau ikut? Iya, karena Gungge Ari gak enakan Gak enak nolak Baik banget ya dia Jangan-jangan disini ngomong juga karena gak enak nolak Enggak loh ya Emang dia mau kok ya Tapi disini ya Disini Tidak ada intimidasi ya Dari Gidut gak ada ya Enggak lah Ada intimidasi Gak ada ya Oke, lanjutkan Nah, habis itu Tak jalanin aja Tapi Di balik Tak jalanin itu Sebenarnya Gungge Ari tuh nangis Kayaknya Bener-bener Kayak gak mau lah Ikut lombanya itu Tapi Bilang ke temennya Bilang mau ikut Katanya sampai nangis-nangis Sampai berantem sama ibu Ya, itu bener-bener Berhari-hari itu berantem sama ibu Cuma gara-gara lombanya ini aja Nah, terus Abis itu Karena Gungge Ari udah Udah Kayaknya udah gak mau lah Gungge Ari minta tolong sama temennya ini Minta tolong dong cari inovensinya Kayaknya Gungge Ari udah Bingung sendiri gitu Terus temennya mau bantuin Nyari referensinya Ngasih link referensi Terus tak kerjain aja Itu tanpa Soul meter Apa yang dikerja Teks Teks Berani Teks Tentang apa ini Lombanya Lomba berani bicara Disuruh bicara tentang Temanya Motivasi belajar Dalam pandemi Dalam pandemi Keren berani bicara Silahkan bicara Suka-suka Ada temanya Sudah ditentuin Terus Pas buat Tekstnya itu Belum pakai Soul meter Baru pakai Microsoft Word Maksudnya Untuk buat Tekstnya itu Benar-benar Asal buat Bodo amat Yang penting Ikut lomba Udah jadi Terus Karena udah Bingung buat Tekstnya Minta tolong juga Sama ibu Sampai ngechat Gua minta tolong Bantuin buat Tekstnya Marah-marah lah Minta tolongnya Gimana marah-marahnya Tapi sambil cek Mungkin kalau Anak-anak jaman sekarang Marah-marahnya Pake caps Di 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 caps Minta tolong Bantuin buat Tekst Setelah itu Kasian dia ibunya Ya ampun Terus Ibu cuma bilang Ya gue ngari Buat dulu Nanti ibu Bantuin nambahin Kalau gue ngari kan Oh yaudah Udah gue dibuat tuh Kan Udah 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 banyak banget Udah buat Tekstnya Cuma Bertele-tele gitu Keliatannya Banyak banget itu Seratus salaman Enggak Kalau menurut gue ngari Kan karena Waktunya ditentuin Untuk Itu kan Karena pandemi Jadi harus Lombanya itu Virtual Lewat video Kirim video gitu Oh jadi Videonya di rumah Vidatonya di rumah Ya di rumah Tapi di videoin Nanti di upload gitu Di instagram Karena waktunya ditentuin Kan jadi Tekstnya Mungkin harus panjang Terus juga Isinya juga harus Bener-bener Masuk lah Ke dalam tema Gitu Cuma gue ngari waktu itu Cuma Asal buat Dan yang penting Jadi gitu Terus akhirnya Gue ngari Marah-marah aja Pokoknya Buatnya Udah nangis Gak niat Asal buat Terus Waktu itu Ibu pulang dari kerja Terus diginiin sama Ibu Gue ngari Coba lepasin Penolakan Sama lombanya ini Digituin sama Ibu Ibunya tau dari mana Kebetulan Ibu juga ikut Sul Jadi Bisa ngukur juga Bisa ngukur Sul meter juga Jadi Ibu Ngasih tau Ngelepasin penolakan Sama lombanya ini Ibunya terkenal juga disini Mungkin Bisa lihat Dicari di Youtubenya bunda Nanti kita kasih Linknya ya Yang ada ibunya Tapi ibunya gak nanya kan Apa salah ibunya Itu beda Beda gini Anaknya beda Pokoknya Setelah itu Setelah gue Ngelepasin penolakan Sama Lombanya ini Mungkin gue Lebih tenang Lebih Maulah nerima Lombanya ini Dan itu udah Terukur dengan Sul meter Cuma Waktu itu Teks yang gue dibuat Itu belum terukur Dengan sul meter Jadi Pokoknya Udah Jadilah istilahnya Nah Pas udah jadi Baru di Sul meter Pas udah jadi Udah ngafalin Itu baru Di sul meter Berapa Berapa poin Materinya Yang gue dibuat Itu sesuai dengan kriteria Yang diminta Sama jurinya Bentar loh Berapa poin Teksnya Teksnya yang gue dibuat ini Sesuai dengan Kriteria Juri Gue gak tau Kriterianya apa Nah karena gue gak tau Karena waktu itu ada ketentuan Jadi kriterianya Bener-bener Dengan penggunaan bahasa yang bagus Dan benar Terus mungkin ekspresinya Gaya bicaranya Terus kata-kata yang gue dibuat juga Masuk ke dalam tema Mungkin seperti itu ya Jadi itu udah divisualkan Oke ya Oke Yang itulah kriterianya Ternyata waktu itu Yang gue dibuat Kurang dari 5 poin Jadi kan Gak sesuai lah Sama kriterianya Kurang dari 5 itu Dari 0 sampai 10 Iya Kurang dari 0 sampai 10 0 itu berarti sama sekali Enggak Sama sekali Enggak 10 itu Mungkin Paling bagus dan masuk Banget 10 dikira nyontek Gara-gara tahu Baru soul meter Pas udah ngafalin Kan jadinya Nambah pusing sendiri Kayaknya Marah lagi Nangis lagi Nangis lagi Bingung lagi Justu akhirnya Marah lagi kan Aduh ulang lagi Buat tekstnya udah ngafalin Kayaknya menyalahkan diri sendiri Bentar dulu Marah lagi itu Kesel gak sama soul meter Kenapa soul meternya cuma 5 Gak kesel sama soul meternya Gak keuntung gak kesel sama soul meternya Tapi keselnya Kayak materinya tuh Kenapa Gak Kenapa Apa Gak masuk gitu loh Kayak jadi bingung sendiri gitu Seakhirnya Jadi lebih kecewa Sama Apa yang sudah dilakukan Terlalu tidak sesuai dengan ekspektasinya Iya Tapi artinya dia percaya banget sama soul meter Iya kan Iya Terus Setelah itu Akhirnya ngulang lagi kan Buat Gini buat tekstnya itu Ngapus ulang lagi Terus buat lagi Terus ibu akhirnya Bantuin Buat Tapi ibu juga ngingetin Karena mungkin Di sebelumnya Penolakannya masih ya Belum habis Secara soul meter Itu belum habis Terselesaikan Sempat gue kurutu Berapa waktu penolakannya Kayaknya enggak Dan cuma Cuma dikasih tau aja Ngelepasin gitu Jadi Tak niatin untuk Ngelepasin Setelah itu Terus ibu juga nyuruh Radiasikan Materi yang gue dibuat ini Datang dari mana aja Tekst yang gue dibuat ini Supaya isinya itu datang dari mana aja Mau dari google Dari orang lain Terus dari Social media gitu Berarti intinya Enggak membatasi diri ya Maksudnya Kadang-kadang Kita ngebatasin itu Harus dari pemikiran sendiri Seperti itu maksudnya Nah Itu Kenapa bisa kayak gitu ya dok ya Maksudnya Dengan meradiasikan gitu Itu nanti semuanya datang Dari kita Itu secara energi itu Dengan meradiasikan Itu otomatis nanti Apa yang kita pikirkan Datang gitu Pengalamannya gimana Pokoknya setelah Haktu itu Beberapa hari kemudian Setelah Gori Merasakan hal-hal Seperti itu tuh Ibu itu Bantuin Buat kerangka Buat kerangka Tekstnya Setelah itu Malemnya Ibu langsung Dapet Link-linknya Kayak Sebelumnya itu Udah nyari beberapa Referensi di google Cuma gak ketemu sama sekali Bener-bener Udah sampai Nyari beberapa artikel Terus nyari Di mana-mana itu Gak ketemu Tapi setelah Itu Setelah gue meradiasikan Terus setelah Lepasin penolakan itu Baru Materi-materi itu Datang gitu Ya ini yang tadi ya Jadi Ya mungkin Itu yang tadi saya tanya Itu secara energi Ini Mungkin ini berhubungan Sama itu Podcastnya bunda Yang waktu ini Sempat ngomongin tentang Mystery law of attraction Begitu ada Keyakinan Dan tidak ada penolakan Maksudnya bener-bener Meradiasikan bahwa Oh saya akan dapat Insight Dapat Masukan tentang Proses Apa Untuk membantu Membuat Tekstnya itu Ya Itu yang tertarik Ya itu yang datang Gitu Mungkin awalnya Sebenarnya sudah disana Cuma karena Tapi yang penting itu Diakini gitu ya Diakini Dan Teradiasi gitu ya Yang penting Teradiasi sih Soalnya Ada beberapa orang Yang dia yakin banget Tapi Tidak Teradiasi Dia yakin banget Tapi tidak Teradiasi Iya karena Di dalam dirinya Masih banyak Antinya Maksudnya Sebenarnya Kayak itu tuh Apa namanya Yang waktu Dira Di Karmaren Karnasi Mau Sehat Tapi kok masih sakit Tidak Teradiasi sehatnya Karena Pikiran sakitnya Masih banyak Yang tadi Maunya Keinginannya Mendapatkan informasi Sebanyak-banyaknya Tapi gak datang Karena di dalam Ada Radiasi Bahwa Ribet Sulit Untuk mendapatkan Informasi Mungkin seperti itu Ada pikiran seperti itu Waktu itu Aduh sulit sekali sih Iya Waktu itu ngechat Temennya Aduh aku gak bisa Udah bener-bener Langsung Mikir Aduh aku gak bisa Aku gak mau Udah langsung Bilang gitu Hayati lelah Ya sampai gitu Nah Setelah itu Setelah hari Ngeradiasin itu Kan datang semua Materinya Bener-bener Link itu Bener-bener Banyak banget Dapet Terus itu Akhirnya Setelah itu Gue udah ngerjain lagi Tekstnya ulang Lagi ngetik ulang Nah pas itu Juga di kamar Itu ada Buku Soul Reflection Bunda Pas banget Ada buku Soul Reflection Bunda Terus ibu bilang Coba buka Di buku Soul Reflection Buka aca Ada gak Materi yang Gue ngeri Cari ini Di bukunya Buku Soul Reflection Gue dari buka aca Terus ternyata Dapet Ke buka aca Dapet waktu itu Kalau gak salah Keteguhan hati Buku Baca-baca Isinya Baca Keteguhan hati itu Terus akhirnya Dapet Kayak Oh ini nih ya Gue hari cari Kayak bener-bener Materinya cocok Bener-bener Nyambung Dan Wah Pas banget Gitu Setelah itu Ibu suruh Ya pake aja Di Textnya Siapa tau Bagus Terus Kayak udah Nyarinya Udah Ngetik-ngetik ulang Udah Dapet Udah Selesai Textnya Terus Soulmeter Soulmeter lagi Berapa Materi yang Gue buat Text yang gue buat ini Sesuai sama Kriteria jurinya Nah pas itu Udah dapet Besar sekitar 9 poin 9 poin Gede Gede Hampir sempurna 10 tuh 10 tuh Sesuai banget Mungkin beda Tanda baca doang Kalau ya Ya mungkin Dikit banget Bedanya Bagus banget Nah itu Rp9 poin Ibu juga Suruh Soulmeter Berapa Berapa poin Pemahamannya Gungari Sama Text yang gue buat Logis ya Kalau Dia Textnya bagus Tapi gak paham Gak bisa juga Iya Percuma juga kan Nah itu Pas Di Soulmeter Ternyata Pemahamannya Gori Cuma Tiga poin Sama Jadi Cuma Asal Ngetik aja Mungkin ya Jadi Kayak gak Masuk otak Dan Kan sebelumnya Juga pernah Udah buat Textnya Udah Afal Kayak udah Mengerti Sama Text yang Sebelumnya Jadi Text yang Baru Itu Mungkin Sulit Untuk Tak ngertiin Karena Udah Terlanjur Sama Yang Sebelumnya Belum Move on Belum Move on Bener Juga Terus Gimana Itu Sibu Suruh Waktu itu Kalau gak salah Hari Rabu Pas banget Meditasnya Bunda Sibu Suruh Ikut Meditasnya Bunda Terus Disuruh Naikin Percaya dirinya Pokoknya Disuruh Memahami Lebih lagi Materinya Terus Akhirnya Udah Tak pahamin Pas Buat Videonya Ada Kendala Juga Mungkin Karena Gori Gak Siap Ya Buat Videonya Udah Deg-degan Duluan Terus Banyak Halangan Tiba-tiba Orang Dateng Rumah Terus Gori Dipanggil Banyak Gangguan Gangguan Di rumah Terus Ngecat Ibu Lagi Bu Diganggu Nih Blah Blah Gitu Capsul Lagi Enggak Karena Udah Lebih santai Makanya Jantung Jantung Enggak Terus Ibu suruh Oh ya Bahagia Terus Naikin percaya dirinya Baru Itu kan Emang Enggak Percaya diri Banget Gung Ngari Ini Bisa Solmeter Bisa Bisa Artinya Semua Ngukur Sendiri Juga Tapi tetap Check Sama Ibunya Juga Cross Check Pastilah Solmeter Bisa Dilakukan Tapi Di cross Check Itu Salah Satu Cara Supaya Menjaga Objektivitas Kadang-kadang Apalagi Kalau Ngukur Diri Sendiri Kadang-kadang Agak Susah Kayaknya Udah Bahagia Padahal Sebenernya Belum Tapi Kalau Ada yang Cross Berbeda Berarti Ada sesuatu Yang Ini Bisa Dikerlakukan Proses Kalibrasi Lagi Jadi Gak Cuman Ngerasa Doang Oke Setelah Itu Pas Membuat Video Itu Sudah Disuruh Bahagia Terus Naikin PD-nya Dan Disuruh Radiasi Gung Bisa Tolong Nah Pas Itu Akhirnya Gue Lancar Bener-bener Gak Ada Gangguan Tiba-tiba Itu Sepi Yang Motor Lewat Terus Jadinya Sepi Bukan Dibuat Tengah Malem Enggak Pas Itu Pas Sore Jadi Jalan Yang Biasanya Rame Begitu Udah Meradiasikan Meradiasikan Itu Mungkin Lebih Dipikirin Gimana Mungkin Meniatkan Untuk Meniatkan Dan Terus Diukur Kalau Itu Bisa Untuk Melakukan Itu Akhirnya Buat video Lancar Sudah Selesai Terus Gue Dari Solometer Lagi Berapa Kepuasan Jurinya Itu Sama Video Yang Gue Dibuat Terus Akhirnya Solometer Dapet Sekitar Lapan Poin Nah Nah Karena Udah Ngerasa Kayak Ya udah Cukup Lagi Terus Udah Pas Akhirnya Saya juga Sama Ibu Terus Akhirnya Ibu Bilang Ya udah Udah Cukup Udah Pas Udah 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 Puas Dan Selesai Akhirnya Udah Saya itu Udah upload Instagram Aja Terus Akhirnya Ternyata Berapa hari kemudian Gue ada tuh Selalu Ngestalkin Kan Pake hashtag Terus Gue ada tuh Selalu Cek Cek Aduh Lawan-lawannya Cuma Udah 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 Terus Tiba-tiba Di grup itu Temennya Langsung Ngetag Oh Selamat Ya Gong Gitu Tapi kan Udah Tau Apa Buka Instagram Toto Seneng Gore Bisa Juara Satu Pertama Kali Terus Juara Satu Kayak Rasanya Wah Seneng Apalagi Pake 2 meter Apalagi Pake Nangis-nangis Sebelumnya Terus Dramanya Banyak 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 Terutama Bagi Para Pelajar Mengapa Karena Biasanya Kegiatan Belajar Mengajar Itu Dilakukan Secara Tatap Muka Tapi Saat Ini Berubah Menjadi Pembelajaran Dalam Jaringan Atau Daring Tapi Juga Biasanya Disebut Dengan SFH Atau Study From Home Terbayarkan Gitu Itu Kalau Bisa Lewat Kalau Gengari Gak Ngerti So Bisa Jadi Langsung Maju Dengan Draft Yang Pertama Cuman Berapa 5 Kurang Dari 5 Kurang Dari 5 Walaupun Pahamnya 10 Tetap Aja Kok Nah Bentar Kenapa Gungari Percaya Banget Sama Solmeter Udah Lama Tau Solmeter Solmeter Kalau Gak Asalah Dari SMP Kalau Gak Salah Cuman Mungkin Karena SMP Tidak Terlalu Paham Banget Kayak Cuma Asal Asal Gitu Lalu Terus Akhirnya Sekarang Itu Benar-benar Baru Menekuni Kayak Istilahnya Benar-benar Pakai Dalam Sehari-hari Itu Baru Baru Sekarang Baru Baru Air-air Ini Ya Ternyata Solmeter Itu Memang Harus Sering Digunakan Harus Sering Digunakan Harus Diakini Juga Kadangkan Solmeter Ini Bukan Satu Alat Banyak Yang Nanya Solmeter Kayaknya Satu Alat Yang Keren Banget Alat Kayak Gimana Kayak Semacam Tablet Bahkan Ada Yang Pernah Chat Sama Saya Solmeter Aplikasi Bisa Di Instal Dimana Ada Sebenarnya Itu Satu Skill Dan Namanya Skill Itu Harus Lalu Di Asah Dilatih Semakin Terlatih Semakin Akurat Juga Akhirnya Dan Yang Penting Harus Pede Abis Nanti Pede Abis Kayak Gimana Di Workshop Dijelaskan Nah Yang Menarik Tadi Dibilang Ada Proses Melepas Penolakan Jadi Yang Awal Penolakan Maksudnya Gimana Apakah Apa Itu Yang Ngari Bilang Aku Sebenarnya Nggak Pengen Ikut Itu Seperti Itu Mungkin Mungkin Kalau Penolakan Yang Dimaksud Itu Mungkin Nggak Seperti Itu Kita Mungkin Nggak Nyadarin Kalau Kita Nggak Mau Ikut Itu Bisa Termasuk Terus Ngari Juga Bener Bener Kayak Belum Bener Metain Kepada Diri Sendiri Kayak Gori Itu Bilang Nggak Bisa Dan Nggak Mau Terus Bener Nol Nolaknya Bener Yang Kayak Sudahlah Sudah Nge-eng-eng-eng-gitu Jadi Itu Sebenarnya Sudah Menciptakan Mental Block Menciptakan Mental Block Dalam Diri Gampang Nggak Sih Kemarin Gimana Ngelepasin Penolakannya Menurut Gungari Gampang Gimana Kalau Menurut Gungari Gampang Gampang Gimana Dibilang Nggak Susah Gimana 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 Menurut Menurut Karena Dalam istilahnya Kalau Guari Nolak Ya Semuanya Datangnya Itu Benar-benar Nggak Sesuai Istilahnya Sudah Gori Nolak Terus Yang Datang Itu Benar-benar Bukan Yang Gungari Pengen Yang Kebalikannya Malah Yang Yang Kebalikannya Memang Kecenderungan Kayak Gitu Kayak Tadi Ceritain Dia Pengen A Tapi Di Dalam Diri Masih Ada B Akhirnya Yang Tertarik Yang B Tertarikannya Yang Gak Bisa Sesuai Dengan Apa Yang Dia Pikirin Dan Proses Penolakan Itu Gungari Bisa Menyelesaikannya Karena Sudah Bertumbuh Dan Sudah Mulai Paham Dengan Proses Power Juga Karena Kalau Misalnya Belum Ada Proses Power Jadinya Cuman Afirmasi Tanpa Isi Jadi Banyak Yang Yang Bilang Saya Bisa Tapi Di Dalam Dirinya Masih Benar Gak Bisa Yakin Bisa Apa Iya Bisa Kan Gitu Jadi Dia Bertolak Belakang Kalau Gungari Dengan Dia Ada Proses Identifikasinya Ada Dengan Solometer Dia bisa Penolakannya Gara-gara Apa Penolakan Sama Sama Lombanya Penolakan Sama Ditunjuk Sama Teman-temannya Penolakan Kayak Kok Dia Gak Gak Mau Boleh Terus Aku Harus Ikut Misalnya Seperti Itu Bisa Atau Penolakan Sama Temanya Ngomong Di Depan Walaupun Depannya Depan Kamera Tapi Tetap Aja Ada Banyak Orang Yang Kalau Pas Di Depan Orang Banyak Santai Ngomong Tapi Begitu Di Depan Kamera Ada Karena Itu Dua Hal Yang Berbeda Juga Karena Dia Sudah Nemuin Poin-poin Dan Secara Power Sudah Ada Lebih Cepat Dan Sudah Bisa Solmeter Jadinya Lebih Smart Keren Kalau Misalnya Semua Orang Bisa Dengan Melakukan Hal Seperti Ini Prosesnya Apapun Jadi Lebih Cepat Jadi Lebih Smart Orang Tua Juga Tidak Pusing Maksudnya Anaknya Dengan Umur Segini Aja Sudah Bisa Solmeter Itu Sudah Keren Banget Sudah Sudah Bisa Menentukan Identifikasi Masalahnya Sendiri Walaupun Harus Tetap Crosscheck Tapi Jauh Lebih Mempermudah Dalam Hal Apapun Dan Kelihatan Sudah Berani Bicara Sekarang Nyatanya Sudah Mau Bicara Di depan Kamera Dan Berbagi Oke Jadi Itu Ceritanya Gungari Dan Itu Keren Banget Kombinasi Antara Solmeter Dan Juga Solreflection Luar Biasa Untuk Menyelesaikan Masalah Untuk Mendapat Hasil Yang Maksimal Mungkin Gungari Bisa Ada Pesan Buat Teman-teman Buat Teman-teman Yang Tante-tante Om-om Siapapun Itu Yang Sudah Belajar Solmeter Yang Sudah Mengenal Solmeter Lebih Sering Menggunakan Solmeternya Dalam Kedepan Sehari-hari Pokoknya Lebih Sering Digunakan Terus Buat Teman-teman Yang Belum Belajar Solmeter Ayo 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 Belajar Solmeter Bareng-bareng Oke Itu Langsung Ya The Point Ayo Kita Belajar Solmeter Bareng-bareng Jadi Kita Smartnya Bareng-bareng Ya Walaupun Kayak gitu Untuk Belajar Sampai Solmeter Harus Ikut Kelas Online Dulu Ada Tahapan Tahapannya Bisa Dimulai Dari Langkah Awal Mengenal Jati Diri Bisa Langsung ke Sol.co.id Garis Miring Chatidiri Minus Online Nanti Bakal Kita Taruh Linknya Di Deskripsi Kalau Buat Teman-teman Yang Pengen Mengakses Kelasnya Oke Mungkin Itu Aja Makasih Udah Dikasih Kesempatan Untuk Berbicara Berbicara Dan Kita Akhirnya Disini Semua Berani Berbicara Thank you Gungari Udah Mau sharing Dan Barang Kita Dan Untuk Teman-teman Semua Di Rumah Terima Kasih Sudah Menonton Acara Ini Sampai Ketemu Lagi Di Smart Lifestyle Berikutnya Waktu itu Saya Dicep Sama Anak Yang Nomor Dua Untuk Membantu Dia Membuat Skrip Pidatu Jadi Sampai Di Rumah Saya Tanya Kamu Sudah Buat Apa Dia Memperlihatkan Skrip Yang Dia Buat Terus Saya Bilang Ini Kerantanya Apa Ini Saya Detil Nanya Dia Maunya Apa Temanya Seperti Apa Tapi Tiba-tiba Dia Marah-marah Terus Nangis Saya Bilang Ya Udah Biar Kamu Seneng Biar Kamu Tenang Nangis Dulu Keluarin Semua Unek-uneknya Terus Dia Nangis Saya Tunggu 15 Menit Karena Dia Bilang Mau Dikumpul Berapa Hari Lagi Kenapa Ini Anak Berhenti Berhenti Nangis Saya Bilang Suruh Luarin Soma Sekarang Disuruh Diam Gimana Caranya Dia Nangis Lagi Terus Kapan Mau Dikerjain Katanya Mau Diselesai Biar Cepet Akhirnya Lagi Dia Nangis Terus Dia Tidur Besoknya Saya Tanya Sudah Buat Ini Dapat Link Ini Dapat Lininya Saya Suruh Dia Pemurnian Saya Suruh Dia Untuk Melakukan Berapa Step Slow Reflection Tiba Tiba Siangnya Dia Sudah Ngechat Beberapa Hari Lagi Dia Sudah Ngechat Ibu Ini Saya Sudah Buat Hasilnya Begini Oh Yaudah Kamu Sudah Kamu Rekam Di Saat Kita Memberikan Kepercayaan Dan Menguatkan Itu Anak-anak Bertumbuh Dan Bisa Melakukan Apa Yang Dia Pikir Tidak Bisa Dan Itu Supres Untuk Saya Sebagai Ibunya Terima Kasih